Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Rekan-rekan dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu sehat dan bahagia Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira ya Karena Kartu Indonesia Pintar tahun 2020 cair lagi Dan bagi rekan-rekan yang ingin tahu bagaimana cara mendaftar Kartu Indonesia Pintar Di video ini juga kita akan sama-sama bahas ya Cara bagaimana mendaftar program Kartu Indonesia Pintar Namun sebelum itu rekan-rekan jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips terkini dari Asahra Studio Channel Karena channel ini akan selalu update Membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah Dan juga tips-tips menarik dan bermanfaat lainnya Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan langsung saja kita ke informasinya Alhamdulillah ya pada bulan Desember ini Kartu Indonesia Pintar cair lagi Dimana besarannya adalah sebagai berikut Di tingkat SD dan sederajat Besarannya adalah Rp450.000 per tahun Kemudian tingkat SMP atau sederajat Besarannya adalah Rp750.000 per tahun Dan SMA sederajat Besarannya adalah Rp1.000.000 per tahun Namun perlu kalian ketahui ya teman-teman Bahwa pencairan kartu Indonesia Pintar di bulan Desember ini Adalah bagi penerima kartu Indonesia Pintar Yang belum cair di bulan April 2020 kemarin ya Dan bagi yang sudah cair di bulan April 2020 Tentu tidak cair lagi ya di bulan Desember ini Namun jangan khawatir dan jangan bersedih Bagi kalian yang sudah cair di bulan April 2020 Insya Allah tetap akan cair lagi di tahun depan Seperti kita semua ketahui ya pada masa pandemi Seperti sekarang ini Sepertinya semua terdampak ya Mulai dari pedagang, petani, karyawan, buru lepas Bahkan para pengusaha pun terdampaknya Kemudian jika kalian termasuk yang terdampak pandemi Atau termasuk dari golongan tidak mampu Kalian bisa mendaftarkan putra-putri kalian Untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar atau KIP ini ya Dilansir dari laman resmi Indonesia Pintar Kemendikbud.co.id Bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Telah meluncurkan program Indonesia Pintar atau PIP Melalui Kartu Indonesia Pintar Jadi program tersebut merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan Kepada anak usia sekolah ya Jadi anak usia sekolah itu antara 6 tahun sampai 21 tahun Yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin Dimana dana tersebut bisa dipakai untuk membeli peralatan-peralatan atau Perlengkapan-perlengkapan sekolah Kemudian untuk penerima KIP dari keluarga rentan miskin adalah Pemilik Kartu Keluarga Sehtera atau KKS ya Baik itu peserta program keluarga harapan atau PKH BPNT atau non-PKH Kemudian anak yatim piatu Selanjutnya penyandang disabilitas Dan korban bencana alam atau musibah lainnya Selanjutnya siapa saja sih ya Sasaran utama penerima Kartu Indonesia Pintar Jadi untuk Sasaran utamanya adalah Pertama peserta didik pemegang KIP Jadi untuk peserta didik yang sudah memegang Kartu Indonesia Pintar adalah Sasaran utamanya Kemudian yang kedua Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin Dengan pertimbangan-pertimbangan khusus Selanjutnya yang ketiga Peserta didik SMK ya Yang menempuh studi keahlian ya Baik itu bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman Kemudian bagaimana cara menggunakan Kartu Indonesia Pintar? Jadi penerima Kartu Indonesia Pintar itu harus terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal Seperti SD, MI, dan sederajat Kemudian SMP atau MTS dan sederajat Atau SMA sederajat dan SMK Ataupun juga non formal ya Seperti PKBM, SKB, dan LKB Kemudian yang kedua Kartu Indonesia Pintar harus terdaftar di data pokok pendidikan atau DAPODIC Selanjutnya dokumen apa saja yang harus dibawa Jika kalian akan mendaftar atau akan mengaktifasi Kartu Indonesia Pintar Jadi yang pertama Kartu Keluarga atau Akte Lahir Anak Selanjutnya yang kedua Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera ya Bagi penerima atau bagi KPM PKH dan BPNT Selanjutnya yang ketiga Lampiran nomor PKH ya Kalian bisa minta ke pendamping PKH di tempat kalian Selanjutnya Nomor ID DTKS ya Kalian juga bisa minta kepada operator DTKS Atau kalian juga minta ke pendamping PKH di tempat kalian Selanjutnya yang kelima Kalian bawa surat keterangan tidak mampu ya Kalian bisa minta ke kantor kelurahan di daerah kalian Kemudian bagi yang punya kartu Atau sudah punya kartu Namun belum naik ke jenjang selanjutnya Atau misalnya Tahun kemarin di SMP Sekarang sudah di SMA Kalian bawa fotokopi Kartu Indonesia Pintarnya ya Selanjutnya untuk langkah-langkah pendaftarannya ya Teman-teman Kita lihat yang pertama Calon penerima langsung datang ke sekolah Untuk minta diusulkan program Kartu Indonesia Pintar ini Selanjutnya yang kedua Pihak sekolah akan mencatat data penerima bantuan ini Untuk dikirimkan atau diusulkan ke dinas pendidikan di kota masing-masing Selanjutnya dinas pendidikan akan mengirimkan rekapitulasi ke kemendikbud atau kemenang Selanjutnya sekolah mendaftarkan peserta calon penerima ke Dapodik Kemudian yang terakhir kemendikbud atau kemenang nantinya akan mengirimkan bantuan tersebut kepada peserta yang lolos Mendapatkan program Indonesia Pintar ini ke sekolahnya masing-masing Terus kapan jadwal pencairan Kartu Indonesia Pintar? Jadi biasanya dana dari Kartu Indonesia Pintar diberikan pada semester pertama dan full setahun diberikan semuanya Tapi pada masa pandemi seperti sekarang ini Dana Kartu Indonesia Pintar diberikan setahun sekali Dengan nominal sebagai berikut Yang tingkat SD itu mendapatkan Rp450.000 per tahun Kemudian tingkat SMP atau sederajat itu mendapatkan Rp750.000 per tahun Dan untuk SMA atau sederajat mendapatkan Rp1.000.000 per tahun Selanjutnya bagaimana cara cek nama anak kita berhak atau sudah tercatat atau belum Sebagai penerima dana KIP Kita bisa langsung saja ke Google Kemudian ketik di kolom penelusuran pip.kemendikbud.go.id Kemudian kita telusuri Kemudian akan keluar halaman seperti ini teman-teman Dan kalian bisa klik cek penerima PIP Akan keluar halaman ini Kalian silakan ketik nomor induk siswa nasional Kemudian tanggal lahir anak kalian Tahun, bulan, dan tanggal Selanjutnya nama ibu kandungnya Setelah itu langsung saja klik cek data Kalau keluar tanda merah seperti ini ya Siswa bukan penerima PIP Berarti anak kalian bukan penerima PIP Kalian bisa daftar langsung ya Selanjutnya jika anak kalian ternyata penerima PIP Akan keluar seperti ini Data-data anak kita akan muncul Dan juga tahun penyalurannya ya Seperti penyaluran 2018-2019 Kemudian kita sekole lagi nanti ada 2020 Dan disitu juga tertera bank penyalur Seperti contoh di atas adalah bank BNI Jadi kalian bisa mencairkan dananya Di bank penyalur tersebut Kemudian bagaimana cara mencairkannya ya Jadi pada dasarnya proses pencairan Atau pengambilan dana PIP ini Dapat dilakukan apabila pemegang KIP Membawa bukti pendukung yang sah Ke bank penyalur yang ditunjuk Dan untuk pengambilan dana PIP secara kolektif Dapat dilakukan apabila berada di wilayah yang sulit Untuk mengakses bank penyalur Dan untuk bank penyalur Yang mencairkan dana Kartu Indonesia Pintar ini Di antaranya adalah Bank Rakyat Indonesia Selanjutnya Bank Nasional Indonesia atau BNI Jadi pemegang Kartu Indonesia Pintar Dengan jenjang SD, SMP, SMK, Paket A dan Paket B Serta kursus dapat mencairkan dana PIP tersebut Di Bank Rakyat Indonesia Selanjutnya untuk pemegang Kartu Indonesia Pintar Dengan jenjang SMA dan Paket C Dapat mencairkannya di Bank Negara Indonesia atau BNI Tapi khusus bagi pemegang KIP dengan jenjang SD atau SMP Harus didampingi oleh orang tua Atau wali murid atau gurunya Saat pengambilan dana tersebut Baik rekan-rekan semuanya Kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips terkini Dari Asyara Studio Channel Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!